Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pemirsa Liberti. Siang hari ini, Liberti berada di komplek pemakaman Ki Ageng Henis yang ada di kampung Lawean, Solo. Ki Ageng Henis sendiri merupakan cikal bakal dari turunnya dinasti Mataram Islam adalah Ki Ageng Pemanan. Ki Ageng Pemanan sendiri merupakan salah satu putra dari Ki Ageng Henis yang akhirnya menurunkan dinasti Mataram Islam yang dari Panamban, Sinopati. Hingga sekarang ini di Solo ada Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat, Sinun Pakubono ke-13 Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat. Hanya saja, kali ini Liberti tidak akan menyual masalah keberadaan makam yang sangat tua sekali di Kota Solo ini, yang paling tertua di Kota Solo, yaitu makam Ki Ageng Henis. Melainkan Liberti akan membahas adanya makam yang sering dikunjungi oleh pengusaha, pedagang yang akhirnya mereka sukses. Tapi bukan karena sukses, karena sering jiarah di sini, melainkan suksesnya karena bekerja keras dan mendapatkan rahmat dan rido ilahi. Yaitu di sini ada makamnya Nyai Ageng Syawakul. Sebelah mundi, Pak. Ini kebetulan, kebetulan Liberti bertemu langsung dengan salah satu bapak yang biasa membersihkan makam di area pemakaman Ki Ageng Henis ini. Beliau akan menunjukkan di mana keberadaan makam Nyai Ageng Syawakul. Nyai Ageng Syawakul sendiri merupakan salah satu putri dari dua belas putra putrinya dari Ki Ageng Pemanaan. Berarti Nyai Ageng Syawakul ini merupakan adik kandung dari dinasti Mataram Islam, yaitu Panembahan Sinopati. Nyai Ageng Syawakul ini putra ke-12 atau putra yang bungsu dari Nyai Ageng Pemanaan bersama dengan Nyai Syabinah. Ya salah satu dari, ini kebetulan putri bungsunya yang cukup terkenal dalam dunia usaha perdagangan abad 15 silam, yaitu Nyai Ageng Syawakul. Nah, ini makamnya Nyai Ageng Syawakul. Persis berada di depan masjid pengimaman ini, di pengimaman masjid Lawian ini, mas persis di depannya. Kebetulan ini di sebelah timur timbul ini, pengimaman dari masjid Lawian, masjid tertua di kota Solo. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa Pak? Pak Triman. Pak Triman, di sini sebagai apa Pak? Saya sebagai tukang bersih-bersih, tukang sapu, tukang bersih-bersih. Banyak orang yang datang ke sini biasanya pengusaha dan pedagang. Entah apa sebabnya aku tidak tahu. Katanya setelah dari sini, itu agak berbeda, yaitu rezeki tetap dari Allah. Tapi lebih lancar dan penghasilannya lebih baik dari yang sebelumnya. Karena apa, aku sendiri tidak tahu. Tapi banyak sekali dari dalam kota, dari luar kota, bahkan luar Jawa ada yang datang ke sini, mencari ke sana kemari, ketemunya di belakang masjid Lawian, dan masjid yang tertua di kota Solo. Kalau masalah syarat untuk berziarah di pusara makam Nyai Ageng, Syawakul ini, syaratnya itu apa Pak Triman? Ya syaratnya pertama niat, jangan percaya sama Nyai Ageng, tetap percaya sama Allah. Tapi entah dari mana keberkaan, tetap ada. Syarat-syaratnya ya cuma niat itu. Terus yang kedua, katanya semedia apa-apa, saya tidak tahu. Yang semedia ini berdoanya bagaimana, aku tidak tahu. Terus kalau tidak lupa ya cuma itu bawa sekar. Kembang itu niat ya? Ya kembang itu. Kayak kembang setaman gitu niat ya? Ya sudah itu cukup. Dikatakan dari Pak Triman yang biasa membersihkan kondisi makam komplek dari Kiageng Henis ini, untuk ziarah kemakam Nyai Ageng, Syawakul, yang pada saat itu dikenal sebagai putro dari Kiageng Pemanan yang ahli dalam urusan tata ekonomi, cukup sederhana. Hanya selain berdoa, terserah. Mau berdoa apa, terserah. Terus sedikit kalau memang ada semacam tabur bunga di pusara yang usianya sudah ratusan tahun silam ini. Kondisinya masih asli ini. Hampir tujuh abad. Hampir tujuh abad. Ini kondisinya benar-benar masih asli. Pak, kalau biasanya peziarah yang datang ke sini itu pada hari apa dan jam berapa, Pak? Pagi, siang, sore, atau malam, Pak? Kalau di makam ini buka itu malah jam 8 sampai jam 9 malam. Itu tidak penting masalah hari. Hari apa saja boleh. Tapi yang paling ramai itu malam Jumat. Kemis malam Jumat sama Jumatnya. Mereka ngakunya pedagang atau pengusaha dari berbagai daerah gitu, Pak? Ya, itu macam-macam. Ya, supaya dagangannya lebih lancar, penghasilannya lebih baik. Pengusaha pun begitu. Ada yang pengusaha batik-batik di Solo itu banyak yang datang kemari. Berdoa, entah berdoaannya bagaimana, aku enggak tahu. Terus sama kalau enggak lupa ya itu utap berhubungan di sini. Kalau pesan dan harapan dari Pak Triman yang biasa membersihkan lokasi makam Kiageng di sini, Sampen punya pesan apa, Pak? Ya, pesan saya semua pendatang harus mengikuti tatar teslip dan sopan santun. Itu saja. Tata jerah ya, Pak Cik? Ya, tata jerah. Terima kasih, Pak Triman. Demikian wawancara Liberty dengan Bapak Triman yang biasa membersihkan lokasi komplek pemakaman Kiageng Henis ini. Ini benar-benar makamnya usianya sudah kuno sekali ini. Hanya tumpukan batu batah hitam yang hanya sedikit dirakatkan dengan semen biar tidak istilah tidak rusak. Demikian wawancara Liberty yang menyebabkan masalah Nyai Ageng Syawakul, adik kandung dari Panemban Sinopati, termasuk Putri Ndalem dari Kiageng Pemanan, penurun dari dinasti Mataram Islam. Akhir kalam, wabillahi taufiq walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.